Meskipun sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, tak banyak yang tahu ternyata binatang-binatang ini memiliki fakta yang sangat menarik. Misalnya kecoa yang masih bisa hidup meskipun kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya. Apa mungkin? Kalian pasti juga kaget dan penasaran kan? Nah berikut ini adalah beberapa fakta menarik binatang yang masih belum banyak yang tahu. Mata burung unta lebih besar dari otaknya Burung unta adalah satu-satunya spesies burung di dunia yang tidak bisa terbang. Hal itu karena bobor dan ukurannya sangat besar sehingga membuatnya tidak mampu terbang. Selain itu ada fakta menarik dari burung unta, yaitu ukuran mata burung unta ternyata lebih besar dari otaknya. Bahkan karena ukuran otaknya yang kecil, seringkali mereka tidak bisa membedakan mana makanan dan mana yang bukan, yang membuat mereka bisa saja memakan benda asing. Kecoa masih bisa hidup tanpa kepalanya. Meskipun ukurannya kecil, banyak orang yang takut dan geli saat melihat kecoa. Dan ternyata ada hal yang mengejutkan dari kecoa di mana mereka masih bisa bertahan hidup tanpa kepalanya selama kurang lebih 9 hari. Hal ini karena saat kepalanya terpisah, leher mereka akan menutup dengan pembekuan. Dan juga mereka bernafas melalui sepiragal atau lubang kecil di setiap segmen tubuh. Sepiragal inilah yang bertugas menyalurkan udara ke seluruh jaringan tubuh melalui tragea. Jadi tanpa otak pun kecoa bisa tetap membawa oksigen ke seluruh tubuhnya. Seekor siput bisa tidur selama 3 tahun. Hewan ini membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Dan jika cuaca sedang tidak mendukung, mereka bisa tidur hingga 3 tahun. Dan hal ini juga bergantung pada keadaan geografi. Siput dapat beralih ke hibernasi pada musim dingin atau estivasi yaitu tidur musim panas. Sapi memiliki teman baik Ternyata bukan cuma manusia saja yang bisa memiliki sahabat. Sapi pun bisa memiliki teman baik. Seorang ilmuwan bernama Krista McLennan dari Northampton University mengukur detak jantung dan tingkat kortisol sapi untuk mengetahui cara sapi bereaksi ketika diisolasi. Mereka digurung bersama teman dekatnya atau sapi asing selama 30 menit dan mengukur detak jantungnya di interval 15. Menunjukkan saat sapi betina bersama pasangan yang ia sukai, tingkat stres dalam hal detak jantung sangat berkurang dibanding saat sapi bersama sapi asing. Gigi berang-berang tidak pernah berhenti tumbuh Pasti kalian berpikir seberapa panjang giginya jika tumbuh terus-menerus. Gigi berang-berang memang terus tumbuh sepanjang hidupnya hingga kematiannya. Meskipun giginya mudah lepas dan tanggal, mereka akan terus tumbuh. Memotong dan mengunyah batang pohon membantu menjaga gigi berang-berang agar tidak terlalu panjang. Mereka juga bisa memotong batang kayu hingga diameter 1 meter. Cacing tanah tidak ada yang jantan atau betina Cacing tanah merupakan hewan hermoprodit atau organ kelamin jantan dan betina di dalam satu individu. Lalu bagaimana cara mereka berkembang biak? Jadi selama kawin, dua cacing akan berbalik satu sama lain sehingga sperma dapat dipertukarkan. Cacing tanah masing-masing memiliki dua lubang jantan dan dua wadah sperma yang mengambil sperma dari pasangannya. Juga memiliki sepasang ovarium yang memproduksi sel telur. Rambut beruang kutub tidak berwarna Banyak dari kalian pasti mengira kalau beruang kutub berwarna putih seperti selju. Padahal sebenarnya rambut mereka tidak berwarna atau transparan. Bahkan kulitnya berwarna hitam. Dan kenapa mereka terlihat berwarna putih? Itu karena bulu beruang kutub memiliki rongga di dalamnya yang ketika sinar materi mengenai bulunya, maka terciptalah ilusi optik. Cahaya yang diserap oleh satu bulu beruang kutub kemudian dipantulkan keluar oleh rongga di dalamnya. Pantulan ini ditangkap bulu lainnya untuk dipantulkan kembali yang menciptakan hamburan cahaya berwarna putih. Lalu bagaimana jika tidak ada matahari atau mendung? Maka bulunya akan menjadi pucat atau abu-abu. Bahkan ketika matahari terbenam, bulu mereka bisa berubah menjadi merah atau oranye. Nah itulah beberapa fakta menarik hewan. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.